Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama minggu tentunya yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar artis kesayangan kita Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka Semakin memanas hubungan antara Arya Saloka istrinya ataupun Amanda Manopo Seperti beredarnya kabar baru-baru ini Amanda Manopo kepergok memakai mengkenal oleh manajernya Dan rupanya hal itu diunggah oleh manajer Amanda Manopo di akun Instagramnya Namun menulai kontroversi, unggahan tersebut dibandiri komentar Salah satu komentar dari istri Arya Saloka Putri Ana Putri Ana memang tidak mengomentari di laman Instagram tersebut Namun Putri Ana mengomentari unggahan ini di unggahan pribadinya di akun Instagramnya Putri Ana mengungkapkan bahwa Amanda Manopo hanyalah mencari muka atau mencari perhatian Nah tidak mungkin Amanda Manopo memakai muka Karena Amanda Manopo bukanlah orang muslim dan dianggap mempermainkan agama oleh istri Arya Saloka tersebut Namun ternyata unggahan istri Arya Saloka ini dibandiri komentar oleh penggemar Amanda Manopo dan Arya Saloka Banyak penggemar yang tak terima dengan ungkapan Putri Ana tersebut Malah justru sebaliknya Netizen menganggap Putri Ana lah yang mempermainkan agama Seperti beredar kabar baru-baru ini bahwa Putri Ana mempermainkan syahadat Dan belum lagi beberapa waktu kemarin saat Putri Ana berada di pinggir pantai dan menyebut bahwa pasir najis Tentu saja akun istri Arya Saloka ini dibandiri komentar oleh netizen yang menghujatnya Banyak yang tak menyangka dengan istri Arya Saloka ini Apalagi saat istri Arya Saloka mengarahkan telapak kakinya ke kamera Tentu saja hal ini menjadi kontroversi dan membuat ramai sosial media Dianggap tidak punya etika dan tidak memiliki sopan santun kepada sesama Meskipun bawahannya tetap saja Putri Ana dihujat habis-habisan oleh netizen Dengan beberapa perlakuannya kepada orang lain Banyak juga yang membandingkannya dengan Amanda Manopo Yang begitu sangat bisa menghargai orang lain meskipun itu asistennya Ataupun pembantu rumah tangganya Baiklah hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan Jangan lewatkan berita terbaru lainnya Dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru Seputar artis kesayangan kita semua Dengan cara like, komen, dan subscribe Dan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AM Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!